Hai perkenalkan nama saya Koma Yudha Saputra kelas 12TKJ dari SMKTI Badi Global Sinaraca pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara belajar typing skill menggunakan smartphone nah latihan typing skill ini tidak hanya bisa dilakukan di PC atau laptop saja namun sekarang sudah bisa dengan menggunakan smartphone untuk melakukan hal tersebut tentu ada alat bantu yang harus digunakan seperti kabel OTG keyboard eksternal USB koneksi internet dan pastinya smartphone kemudian kabel OTG tersebut ada dua jenis yaitu OTG yang menggunakan kabel dan OTG tanpa kabel lalu untuk di smartphone Android kini sudah ada dua tipe portnya yaitu port micro USB dan port type tersebut sih jika kalian membeli kabel OTG pastikan portnya disamakan dengan smartphone yang kalian miliki penasaran Bagaimana caranya ikutin terus langkah yang pertama kalian cek terlebih dahulu apakah smartphone kalian support koneksi OTG atau tidak dengan software yang bernama OTG checker yang bisa didownload di Google Playstore kebetulan disini sudah terdownload jadi tinggal dibuka jika muncul tulisan Android kompatibel USB OTG itu artinya smartphone kalian sudah support dengan koneksi sambungkan keyboard USB dengan kabel OTG dan sambungkan kabel OTG dengan smartphone kalian jika sudah pergi ke menu pengaturan smartphone dan cari pengaturan tambahan lalu aktifkan koneksi OTG nya sehingga keyboard dapat berfungsi di smartphone kemudian pastikan smartphone kalian sudah terkoneksi ke internet dengan menggunakan wifi ataupun paket data setelah itu buka web browser seperti Google Chrome ataupun web browser yang lainnya lalu akses web tenpas finger kemudian disini klik start typing test dan ganti bahasanya menggunakan bahasa Indonesia maka mulailah mengerti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati